Sin kemudian memperlihatkan kondisi ayah Ars yang semakin buruk Pada saat itu Ars meminta agar dirinya bisa menggantikan sang ayah untuk pergi ke peperangan selanjutnya Meskipun sang ayah terus menolak permintaan Ars Sang ayah kemudian meregaskan jika dirinya tak mungkin tak ikut berperang setelah melihat situasi dan kondisi yang ada Ars kemudian menjelaskan jika setahun sebelumnya gubernur misian jatuh sakit Dimana pada akhirnya sangkup penuh meninggalkan sebuah surat dan menunjukkan anak kedua sebagai penerus Tetapi si kakak malah menuduh bahwa hal tersebut adalah rencana dari adiknya Selain itu, sang kakak yang digadang tak memiliki potensi belakangan ini malah banyak mengukir prestasi di peperangan Karena itu juga, banyak pengikut yang berpikir menunjuk sang kakak menjadi pewaris Dengan adanya faksi pembelah dari masing-masing, Provinsi misian kemudian mengalami sebuah konflik dan membuatnya menjadi perang saudara Mengetahui hal tersebut, Provinsi Sates yang melihatnya sebagai sebuah kesempatan kemudian melancarkan sebuah serangan Untuk itu, Ars merasa jika dirinya juga harus ikut bertempur meskipun saat ini ia hanyalah bocil berumur 9 tahun Sementara di sisi lain, saat ini terlihat seseorang yang sedang menuju wilayah rambek di tengah hujan yang begitu darah Kembali lagi pada Ars, dimana sang ayah kembali mengingatkan jika ada hal lain yang harus Ars urus Ternyata hal itu adalah persoalan mengenai tunangan Ars dengan seorang dari wilayah tetangga Dan setelah itu, ayah pun memberikan sebuah surat pada Ars Singkat waktu, Ars pun memberitahukan hal tersebut pada pengikutnya Dan secara tiba-tiba, Ars diberitahukan jika tunangannya telah tiba di kediaman Lovet Untuk itu pun, Ars langsung bersiap menyambutnya Saat ia melihat sosok gadis di depannya, ia langsung menggunakan skill penilaiannya Ia pun dibuat terkejut saat melihat jika gadis tersebut memiliki sebuah nilai yang di luar lulur Dengan nilai 100 di politik dan nilai ambisi sebesar 80 Namun Ars malah merasa curiga dengan ambisinya yang begitu besar Meskipun si gadis memiliki pembawaan yang begitu tenang Bahkan ia malah mengira jika hal itu mungkin merupakan bagian dari rencana si gadis Agar memberikan kesan baik pada keluarga Lovet Tak hanya itu, Ars merasa jika si gadis tersebut berniat mengambil posisi keluarga Lovet saat ini Namun saat si gadis berda Malaysia tersebut merasa salting karena Ars terus mendatanginya Hal itu membuat pelayannya mengatakan jika hal itu memang karena Malaysia berparasatik dan membuat Ars tak berut Setelah itu pun, Ars berniat mengantar Malaysia untuk berkeliling Sesaat Malaysia masuk ke dalam rumah Ia langsung mengetahui jika di depan mereka terdapat seorang rasmarka bernama Ritz Dimana rumornya saat di pertempuran bahkan sampai sudah menyebar ke wilayah mereka Kemudian Malaysia pun mulai memperkenalkan dirinya kepada setiap penghuni kediaman Lovet Bahkan ia juga menyajung semua pelayan yang ada karena mereka memiliki kecakapan saat bekerja Tak hanya itu, setiap hidangan yang disajikan, Lysia santap dengan nikmat Lysia juga nampak pandai membawa alur obrolan dan begitu memahami tatak lama Tetapi satu hal yang pasti, Lysia sangatlah cantik seperti biba babi Menurut Ars, jika ia tak memiliki skill penilaian, dirinya pasti akan langsung jatuh cinta Lysia pun bercerita jika saat ini ia masuk ke Ramberg, ia melihat jika wilayah tersebut begitu hidup Untuk itu pun, Ars akan mengantar Lysia berkeliling Sementara itu, Charlotte terlihat sedang mengintip mereka Yang mana menurut Rosel, garis tersebut begitu cantik Meskipun ia merasa jika Lysia sedikit menakutkan Mendengar itu, Charlotte juga merasakan hal yang sama dengan Rosel Singkat cerita, Ars pun mengajak Lysia berkeliling dan memperkenalkannya pada semua orang jika ia adalah tunangannya Mendengar itu, warga kota tersebut merasa begitu senang saat mendengarnya Dan saat ia kembali berjalan, mereka melihat terdapat seseorang yang sedang bertengkar karena miskomunikasi Tak lama setelah itu, Charlotte datang dan mengatakan jika ia bisa melerai mereka hanya dengan sihirnya Namun, Lysia langsung menghentikannya Bahkan ia juga nampak menyanjung Charlotte dan mengatakan jika ia adalah penggemar beratnya Mendengar itu pun, Charlotte yang suka dipuji langsung dulu Kemudian, Lysia pun meminta agar Ars mempercayakan masalah kedua orang tersebut pada dirinya Sebagai ganti, jika ia bisa-ia bisa menyelesaikan masalah tersebut Ars harus mengabulkan satu permintaannya Tak lama kemudian, ia pun langsung mengatakan kata ajaib yang membuat mereka berdua berhenti bertarung Lysia juga memperkenalkan dirinya sebagai tunangan Ars yang akan menjadi penerus keluarga Lovet Mendengar itu pun, mereka langsung berhenti seketika setelah mendengar kabar baik tersebut Bahkan mereka merasa legat karena tunangan Ars begitu cantik Lysia pun kemudian mulai mendiskusikan masalah tersebut Dan mengatakan jika ia akan membeli batu sihir suara yang membuat mereka berdepak Bahkan ia juga mengatakan jika semua hal itu adalah pemikiran daripada Ars Karena itu, Ars pun langsung mendapat pujian dari warga Dan menyancungnya sebagai penerus pemimpin wilayah yang begitu baik Ars juga menambahkan agar masalah seperti itu tak terjadi lagi Ia meminta para warga agar mereka lebih berhati-hati saat melakukan pembelian barang Dengan menggunakan sebuah materai sebagai penanda Dan berkat Lysia, akhirnya masalah pun selesai Di perjalanan pula, Lysia mengatakan jika hari ini adalah perjalanan berharga baginya Karena ia bisa mengetahui banyak hal Bahkan Charlotte pun nampak memujinya meskipun ia masih belum bisa mengakui Lysia Setelah itu, Lysia kembali membahas mengenai permintaan sebelumnya Dimana Lysia hanya ingin Ars menjawab dengan jujur mengenai pertanyaan yang akan ia lemparkan pada Ars Kemudian, ia pun menanyakan hal mengejutkan dimana ia bertanya mengenai tipe wanita daripada Ars Ars yang merasa jika ia tak bisa membaca isi hati Lysia Kemudian, ia menjawab dengan jujur jika dirinya menyukai orang yang bisa berbicara terus terang padanya Berdengarnya, Lysia pun mengerti dan akan menjadikan hal tersebut sebagai acuan Di malam harinya, Ars dan Lysia menikmati jamuan yang telah ditisatur Bahkan semua orang di sana menikmati jamuan yang lebih meriah karena di Bahkan semua orang di sana menikmati jamuan yang lebih meriah karena sihir yang Charlotte buah Ars yang akan tidur masih memikirkan jika ia masih belum mengetahui isi hati daripada Lysia Dikarenakan Lysia akan menginap, Ars merasa jika ia harus berjuang sampai Lysia selesai dengan tujuannya Namun, sesara koca Lysia pun mengatakan jika ia telah menyelinap ke kamar Ars karena ia ingin melihat wajah Ars yang terkejut Lysia juga kembali membahas mengenai Ars yang menyukai gadis jujur Kedatangannya ke kamar Ars juga berniat untuk bicara dengan serius dengannya Lysia menanyakan pendapat Ars menai sosok Lysia Ia juga mengatakan dengan jujur jika ia memiliki sebuah keahlian untuk bisa mengetahui perasaan lawan bicara dinilat dari raut wajahnya Lysia pun mulai mengatakan jika ia melihat Ars memiliki keraguan terhadap Lysia Meski begitu, dengan kemampuan komunikasinya, hal itu bisa membuat Lysia melalukan rasa waswasas terhadap Lysia Namun begitu, kecurigaan Ars padanya malah semakin dalap Hingga pada akhirnya, Ars mengatakan jika ia menyukai wanita yang jujur Lysia pun merasa penasaran mengenai apa yang Ars curigai terhadapnya Ars tengah jujur mengatakan jika ia memiliki sebuah kekuatan untuk mengukur kemampuan, bakat, bahkan ambisi daripada seseorang Dikarenakan Lysia memiliki nilai politik dan ambisi yang di luar lulur Ars mengira jika tindakan Lysia adalah sesuatu yang telah direncanakan Hingga Ars puriwa yang mencurigai jika Lysia memiliki niat tertentu Mendengarnya, Lysia pun tak meragukan perkataan Ars sedikit pun Karena semua tindakan Ars sampai saat ini menjadi manuk akal Lysia kemudian membenarkan jika ia memanglah memiliki sebuah ambisi Yang mana ia berkeinginan untuk diakui oleh sosok pria yang luar biasa Namun, Ars merasa rendah diri karena Lysia yang memiliki kecantikan dan kecerdasan tinggi Malah akan bersanding dengan seseorang yang hanya memimpin sebuah wilayah kecil Melihat ekspresi Ars, Lysia pun mengatakan jika hal itu pertama kali baginya Ia bisa mengerti apa yang dipikirkan Ars Meskipun benar jika Ars hanya memimpin di wilayah kecil Lysia masih tertarik Dengan jujur, Lysia juga menjelaskan jika Ars memiliki keperibadian yang tak menarik Ia akan membatalkan perjanjian Namun saat pertama kali ia bertemu dengan Ars, ia pun malah berubah pikiran Dan dengan lantak, ia juga bersedia menikah dengan sosok Ars Lysia juga meyakini dengan kekuatan Ars Ia merasa jika keluarga Loven akan menjadi bangsawan yang sejahtera Lysia mengucapkan jika semua itu karena sifat Ars Bahkan saking baiknya, Ars begitu dicintai oleh rakyatnya Tahaya itu, mereka turut merasa gembira saat mendengar jika Ars telah bertunangan Lysia pun berpikir jika Ars dicintai apa adanya Dan hal itu merupakan kemampuan luar biasa sebagai seorang pemimpin wilayah Seingkat waktu, Lysia pun keluar dari kamar Ars sembari merasa malu Bahkan karena sangat malu, ia pun kabur daripada Ars Namun hal itu adalah pertama kali bagi Lysia bisa mengutarakan isi hatinya pada seseorang Keesokan harinya, terlihat Lysia yang akan kembali ke rumah Ia juga berpikir jika dunia bangsawan begitu kotor Karena mereka penuh akan kebohongan Bahkan tak merasa takut untuk menjatuhkan orang lain demi status maupun kekuasaan Lysia bahkan mulai mengetuk dirinya karena memiliki kemampuan yang bisa memahami hal itu Namun pada suatu hari, ia merasa jika ia diakui oleh seseorang yang memiliki kekuasaan Dirinya bisa keluar dari dunia kotor yang penuh akan konspirasi Setelah itu, ia penuh merasa jika kekuatannya bisa diandalkan Karena itu juga, ia tak tertarik dengan sebuah pertulangan dengan keluarga kecil Lovet Karena ia merasa jika dirinya harus bergabung ke kediaman yang lebih besar Namun saat ia bertemu Ars, Lysia malah selalu dicurigai Bahkan dengan kemampuan komunikasinya yang begitu baik Hal itu malah semakin membuat Ars curiga Bahkan ia tak bisa memahami apa yang dipikirkan Ars Namun, karena kebaikan dan kepekaan Ars, hal itu kemudian membuatnya semakin luluh dibuatnya Dan pada saat itu, ia merasa jika sifat baik Ars melebihi harta dan tahta Saat ia melihat jika Ars disintai oleh rakyatnya Hal itu membuat Lysia ingin masuk ke dunia yang begitu indah Dan pada saat itu juga, Lysia pun mulai bersyukur karena ia memiliki kemampuan memahami orang lain tersebut Dengan itu, Lysia bertekad sebagai orang terdekat Ars akan menghancurkan dintangan yang menghalangi Ars nantinya Pada akhirnya, Ars dan Lysia pun mulai whatsappan Dan tak hanya itu, peperangan di wilayah mereka mulai meredah bahkan kondisi sang ayah semakin membaik Kemudian, Ars juga berjanji jika saat bertemu dengan Lysia kembali Ia akan mengutarakan isi hatinya dan ingin hidup bersama Lysia Beberapa tahun berlalu, saat ini Ars yang berumur 11 tahun merasa terkejut saat mendengar jika penyakit ayahnya mulai kampuh dan tubuhnya semakin melemah Karena itu, Ars harus lebih mempersiapkan dirinya Ars merasa jika ia masih belum membalas buri pada ayahnya Ia juga berdoa pada Tuhan agar ayahnya diberikan waktu sedikit lagi Sementara itu, di istana Arkantes terlihat seorang yang mendatangi si pemimpin dan kemudian langsung menikam sang kuban lor tersebut Dan setelah itu, si pelaku langsung membunuh diri untuk menghilangkan jejak Beberapa saat berlalu, kabar pembunuhan tersebut sampai ke kediaman Lovet Asli beritahukan jika gubernur Mishan telah terbunuh Dan menurut Rosel, hal itu akan mengakibatkan peperangan besar dalam waktu dekat Dengan tiadanya gubernur, perang antar pewaris akan semakin sering terjadi Dan mulai sekarang, para bubati akan dipaksa memilih antara mendukung sang kakak bernama Kran Ataupun adik bernama Basarmak Menurut Raven, kemungkinan bubati wilayah Kanare bernama Lemair akan memilih sang kakak untuk didukung Dan pada saat itu, mereka yang berada di wilayah Kanare akan mengikutinya Setelah itu, Raven menyuruh Agaritz mempersiapkan militer mereka agar siap bergerak kapanpun Di samping itu, kondisi Raven malah semakin memburu Singkat cerita, udangan dari bubati Lemair telah sampai di kediaman Lovet Dimana dalam waktu tiga hari mereka disuruh berkumpul di istana Kanare Di kanakan Raven tak bisa pergi, Ritz pun akan menjadi pengganti bersama Charlotte Namun dengan tegas, Ars mengatakan jika ia akan menggantikan ayahnya Sedangkan di sisi lain, terlihat Lisha yang merasa khawatir karena suratnya sampai saat ini tak kunjung dibalas oleh Ars Keesokan harinya, Ars pun telah sampai di ibu kota Kanare Pada saat itu, Ars juga merasa penasaran dengan pemimpin wilayah Kanare yang memimpin kabupaten tersebut Sesampainya di istana Penjaga gerbang pada awalnya merasa ragu karena orang yang datang adalah seorang bocil Namun penjaga gerbang langsung terkejut saat melihat sosok putri api dari Lovet Karena itu juga, Ars pun dibuat terkejut mendengar Charlotte yang begitu terkenal Tak hanya itu, si penjaga merasa tertegun saat melihat sang dewa perang Ritz yang wanat panggilan tersebut membuat Ars begitu ngeri Namun Ritz pun memungkapkan jika dirinya tak terlalu menyukai nama tersebut Karena hal itu membuatnya seakan seperti makhluk yang berbahaya Meski begitu, dengan itu mereka terbukti berasal dari keluarga Lovet Dan pada akhirnya, mereka diperbolehkan masuk Tak lama kemudian, mereka disambut oleh seorang ajutan dari Bupati Lemaire Ia bernama Menas Renak Mengetahui jika Raven sedang sakit Menas kemudian turut mendoakan kesembuhannya Saat Ars melihat ajutan tersebut dengan penilaiannya Ternyata Menas memiliki kemampuan yang cukup baik Bahkan rata-rata statistik dari setiap kemampuannya cukup tinggi Dimana menurut Ars, Menas terlihat bisa mengerjakan apapun dengan begitu sempurna Menas yang mengetahui kehebatan dari Ritz dan Charlotte Kemudian nampak ditawari agar mereka bergabung dengan Kabupaten Kara Bahkan Menas juga mengiming-iming mereka dengan kehidupan istana yang lebih baik Dengan tegas, Ritz dan Charlotte tak menerima tawaran tersebut Karena mereka telah berjanji setia pada keluarga Lovet Dan setelah itu, mereka pun pergi ke ruang rapat Dimana di sana terlihat juga pemimpin dari kecamatan lain Setelah duduk, Ars pun ditegur oleh pemimpin wilayah lain Yang mana ia ternyata mengenal sosok Ars Ia adalah Claire Ors yang merupakan pemimpin dari kecamatan Mer Dan diketahui jika saat kecil Ars sering ditemani bermain bersamanya Bahkan Claire nampak membagikan kuih kering pada Ars agar ia lebih tenang Sementara itu di sisi lain Terlihat pemimpin dari wilayah lain yang terus memelototi Ars Singkat waktu, Bupati Lemair pun tiba Pada saat itu Ars pun langsung melakukan penilaian Dimana ia tak merasa heran lagi karena seorang bupati memang sesuai dengan apa yang diharapkan Dimana ia memiliki nilai statistik yang cukup tinggi Apabila disandingkan dengan Merah sebagai ajutan Mereka bisa menutupi kekurangan mereka masing-masing Pertama-tama, sang bupati meminta maaf pada para pemimpin wilayah Karena ia harus mengumpulkan mereka Kemudian ia langsung menyampaikan pesan yang mana Kabupaten Kanar Akan memiliki sang kakak dalam pertempuran saudara Dan ia tersebut tak akan berubah Mendengar itu, Ars pun mengatakan jika hal itu sesuai dengan dugaan ayahnya Yang akan memihak sang kakak untuk menjadi pemimpin misian selanjutnya Dan pada akhirnya, para pemimpin wilayah kejamatan setuju dengan pendapat sang bupati Selain itu, terdapat rumor jika Provinsi Seis akan memanfaatkan situasi tersebut untuk menyerang Karena itu, sang bupati menyuruh agar masing-masing pemimpin wilayah mempersiapkan militer untuk berberang Setelah rapat selesai, Ars didatangi langsung oleh Lemair Dimana ia juga telah mengetahui kondisi daripada Raven dan ikut mendoakannya Selain itu, ia juga membahas meskipun rampak termasuk kejamatan kecil Namun belakangan ini, kekuatannya jauh melampaui ukuran wilayah tersebut Dan meskipun Ars masih berusia 11 tahun Ia berani datang mengatikan ayahnya untuk melakukan rapat Dan kemudian, hal itu membuat Lemair juga berharap pada Ars Tak hanya itu, Ars kemudian ditegur oleh pemimpin wilayah yang sebelumnya terus memelototinya Dimana ia bernama Haman yang merupakan pemimpin wilayah Tropicwista Artinya, ia adalah ayah dari Lisia Haman kemudian mengutarakan jika belakangan ini suasana putrinya nampak tak bagus Sepertinya, ia memiliki keluhan dengan Ars Yang ternyata, hal itu dikarenakan Lisia merasa was-was Karena Ars sampai saat ini belum saja membalas surat yang dikirim olehnya Haman pun menceritakan jika Lisia adalah seorang gadis yang biasanya selalu mengesampingkan perasaan pribadinya Namun saat ini, Lisia mulai menunjukkannya secara terang-terangan Haman pun menganggap jika hal itu karena Lisia sangat menyukai Ars Haman kemudian menceritakan, jika sedari dulu ia diseringkali membuat Lisia menahan diri Dikarenakan Lisia adalah gadis cerdas dan pendengar yang baik Haman jadi kurang memperhatikannya Karena merasa, jika Lisia akan baik-baik saja dengan kemampuannya tersebut Bahkan, ia malah mendaulukan pekerjaan dan peperangan sehingga membuatnya kesepian Banyaknya konflik busuk antar bangsawan yang terjadi di dalam wilayah Membuat perasaan Lisia semakin campur aduk Karena ia bisa memahami semua itu dengan kemampuannya Dan sebab itu, ia pun menginginkan anaknya bahagia Meski hal itu adalah tanggung jawabnya sebagai seorang ayah Tapi ia malah terus memelototi Ars Meski ia adalah pemimpin wilayah Dirinya menjadi seorang yang tak sabaran jika mereka sedang membahas mengenai putrinya Karena itu pun, Haman meminta maaf pada Ars Selain itu, ia merasa jika Ars adalah putra dari Raven Ia berpikir jika dirinya bisa mempercayakan putrinya dengan begitu tenang Singkat waktu, Ars pun melaporkan rapat pada ayahnya Hal itu kemudian membuat Raven menguji tindakan Ars Setelah itu, Ars nampak membalas semua surat yang dikirim Lisia Dimana pada intinya, ia juga merasa khawatir pada Lisia Tak hanya itu, ia juga berjanji akan membahagi Lisia nantinya Beberapa waktu kemudian, Ars nampak berlatih dengan begitu keras Hingga hal itu membuat Ritz merasa khawatir Ars yang melihat jika semua prajurit yang ada di sana nampak berjuang dan berlatih dengan begitu keras Meski demikian, dirinya sendiri sama sekali tak ada kemajuan sedikitpun Sebelumnya, Ars juga ikut dalam simulasi berperang dan merupakan pertama kali ia memimpin pasukan Namun pada saat itu, ia gagal menjalankan tanggung jawabnya Dan jelas sekali, jika pada saat itu Ars kekurangan pengalaman perang Bahkan karena itu juga, Ars malah merasa takut dengan prajurit yang datang dengan sungguh-sungguh Meskipun di medan perang, Ritz dan Charlotte akan selalu menyokongnya Namun apabila Ars tak maju dengan yakin, ia hanya akan menjadi beban saja Ars juga berpikir meskipun ia memiliki bawahan yang sangat kuat Namun apabila pemimpinnya tak bisa diandalkan, hal itu tidak akan ada artinya Tak lama setelah itu, Russell memberitahukan jika Provinsi Said nampak sedang menjalankan pasukannya menuju wilayah Ahmed Dan mereka pun mendapatkan sebuah perintah dari sang bupati untuk menuju ke Ahmed Apabila kecamatan Ahmed direbut, Provinsi Said akan terus melanjutkan penyerangan ke wilayah Rambek dan lainnya Dikarenakan kondisi Raven saat ini tak memungkinkan, Ars kemudian merasa jika saat ini adalah waktunya untuk turun ke medan berat Meskipun merasa gemetaran, Ars pun merasa jika dirinya harus memimpin pebarangan tersebut Singkat waktu, Ars kemudian mengumpulkan pasukannya dan akan bersiap untuk menuju bertempuran Tetapi secara tiba-tiba, sang ayah dengan kondisinya yang tak memungkinkan datar Ia kemudian meragaskan jika dirinya tak bisa membiarkan Ars turun ke medan perang saat ini Meskipun dengan kondisinya yang tak memungkinkan Sang ayah mengatakan jika dirinya bersedia mati demi melindungi Rambek dan kabupaten Kena Tak hanya itu, Ars pun terus ngeyel dan hal itu tak membuat Raven memperbolehkan Ars ke medan berat Hal itu dikarenakan Ars nampak belum memiliki wajah kesatria Dengan itu, Raven nampak menunjukkan apa arti dari wajah kesatria Dan Raven kemudian menyuruh membawakan seorang terbidara mati ke hadapannya Pada saat itu juga, Raven akan menunjukkan kematian pada Ars Dengan mengeksekusi terbidara mati tersebut Apabila Ars menesatak gentar saat melihat kematiannya Maka Raven akan mengakui tekat Ars Namun, saat melihat kematian di depannya Ars merasa merinding dan itu menunjukkan jika Ars belum memiliki wajah kesatria Dan terlihat, Ars yang kemataran dan merasa kecewa dengan dirinya sendiri yang terlalu naif Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!